Bagi Anda yang menjalankan, kami lanjutkan informasi saudara pasca Barada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat terhadap Barada E. Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, pihaknya telah memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat terhadap Barada Eliezer sebagai Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. LPSK juga telah bertemu secara langsung sekaligus melakukan asesmen selama kurang lebih 4 jam terhadap Barada E di Baras Krim Mabes Polri pada Jumat lalu. Perlindungan darurat ini masih bersifat sementara dan LPSK akan mengumumkan teknis perlindungan secara resmi terhadap Barada Eliezer pada Senin mendatang. Ya secara status, kami sudah berikan status Justice Collaborator kepada Barada E. Artinya sudah ada perlindungan sementara itu ya Pak? Ya, jadi kami sudah berikan status sebagai Justice Collaborator. Dengan status itu tentu soal pemisahan tahanan, soal pemisahan pemberkasan, itu menjadi bagian dan menjadi perhatian dari penyidik dalam proses penyidikan. Dari sejak Jumat malam.